kan masih ada beberapa layan masih dilarang beberapa layan masih mengalami kerugian dan itu kita harus cari kompensasi itulah yang dilakukan oleh pemerintah iya saya kira cuman sepertinya Pak Agus itu belum bisa kita lihat indikasi yang kuat bahwa sumber daya kita itu seperti ikannya sudah mulai lebih besar termukarannya sudah mulai lebih bagus tapi secara akademisi memang kebijakannya sangat tidak bisa dikatakan begitu Pak kalau kebijakan itu kan harus bisa diterima oleh masyarakat memuntungkan secara ekonomis dan secara lingkungan berkelanjutan menurut kami secara lingkungan ini memang berkelanjutan tapi kita masih punya masalah jadi ada beberapa alat tangkap yang memang masih harus di daratkan tidak boleh tidak boleh dioperasikan lagi solusi yang menjadikan itu tadi Pak topik seharusnya Pak topik keluar dengan solusi tadi karena pemerintah kan belum belum kuat seharusnya saat ini nah kita yang harus bersama-sama mencoba proyek-proyek kecil itu kita ajukan pemerintah mungkin ini lebih bagus mungkin itu yang lebih bagus melalui maksudnya sendiri seperti ini pemerintah kan mengeluarkan gilnet milenium beberapa dalam beberapa hal cukup bagus dari sisi dia selektif menangkapkan yang lebih besar tetapi hasil tangkapnya tidak bisa menyaingi yang sebelum ini kan itu masalah